Intro Halo Black Males, balik lagi di Black Life Beyond the Garage Sama gue Mega, dan gue Audi Hari ini kita sudah ada di surga JDM Dari pertama kali masuk sudah kelihatan semuanya Honda, Nissan, Toyota, Subaru, banyak banget Dari jauh sudah keintip ya, ada semuanya Pokoknya disini mobil-mobil antik yang jarang kita lihat di Kemacetan Jakarta Nah, betul bunyinya disitu Penasaran gak sih mobil pada diapain disini? Penasaran, tapi sebelumnya tau gak nama bengkelnya apa nih? Apa ya? Nah, mending gue sebutin aja ya Pokoknya kita ada di bengkel yang namanya Inspiration Motorsport Pasti Blackpast juga ada pada tau Cuma Blackpast belum pernah lihat ke dalamnya mungkin ya Nah, makanya kita langsung aja ketemu sama owner-nya Setuju ya Setuju, mari kita langsung nanya-nanya langsung sama owner-nya Oke Nah, ini dia owner ini Mega Halo, Om Iwan Om Iwan, apa kabar? Sehat nih Om? Alhamdulillah sehat Sebelumnya makasih banget nih Om Kita berdua udah boleh datang kesini hari ini Untuk ngulas bengkelnya Om Iwan nih Iya, sama-sama Tapi sebelumnya nih Om, boleh gak kita lihat-lihat dulu Yang ada disini sebelum kita nanya lebih lanjut? Boleh, silahkan aja Mas Boleh, gak apa-apa Om Iwan Nah, ini tadi Mega bilang mobil apa? Nissan Ini Nissan R32 nih Mega nih Ini tuh lagi diapain Om? Ini kan mobil istilahnya juga jarang banget di Indonesia Terus dibongkar lagi diapain aja nih Om? Ini sih kebetulan lagi nunggu spare part Mas Ini mau di upgrade Mesinnya jadi 2800 Oh, di stroke up dia Iya, cuma spare part-nya semua Jepang semua Oh Jadi memang mau di konsepnya JDM sih ini Konsepnya JDM ya Sampai spare part-nya semua JDM Udah berapa lama disini Om? Ini baru Oh, baru datang ya Ini baru datang, kebetulan Barang-barangnya sebagian besar udah sampai Tinggal nunggu yang kecil-kecil sih Perintil-perintilannya Om ya Itu lengkap baru kita bongkar Nah, kira-kira nih kalau udah jadi nih Om Tenaganya tuh bisa sampai berapa horsepower ya Om? Kebetulan ini di build-nya bukan buat ngejar horsepower Tapi dia lebih ke durability Jadi mungkin dari spare part yang kita pakai pun juga rekomendasinya Ternyata nggak lebih dari 500 HP Waduh Tapi derumen gede juga tuh ngejar ya Angka 500 kan tapi ya hampir-hampir mendekati Tapi kita bikinnya selalu Pasti di bawahnya sih Mas Pasti di bawahnya Karena untuk reality-nya dia gitu ya Betul Kalau sebelah nih Supra nih Om ya BoJZ ya Nah ini yang spesialis Xiaomi One nih Black Males Nah Mega mungkin kita lihat yang ini juga ya Boleh Om kita lihat yang ini Nah kalau yang ini Om Lihat di apa ya Om? Ini sebenernya Awalnya maintenance Awalnya maintenance Iya cuman Memang ini mobil ini trouble-nya Mobil tua Mobil versi JZ ini Problemnya tuh ada di idle Oh di idle-nya Nah kebetulan Si owner-nya pengen bisa nggak sih Tapi dibikin lebih Lebih high-tech Oh Jadi kita ganti throttle Pakai drive-by-wire Pakai drive-by-wire Iya otomatis kita Komputernya ganti Pasti benar Iya gitu Itu sih Mas Jadi biar dipakainya lebih Lebih nyaman mobilnya Lebih nyaman gitu Om ya Ya memang nggak salah sih Soalnya spesialisnya Ya aduh aja saya kan kesini Om ya Hahaha Nah Om Audi kita kan udah ngobrolnya di depan nih Gimana kalau masuk ke dalam sih Gue lebih penasaran gitu Di depan aja udah wow-wow Nah benar-benar Tapi boleh Om kita ke dalam Boleh Oke siap Om Nah Om Ini kan Sylvia Om ya Iya Basically Sylvia tuh udah SR gitu kan Dan SR kan sebenernya bisa banyak dikembangin kan Betul Cuma nih konsepnya gimana Akhirnya bisa masuk 2JZ ke sini sih Om Hmm Kalau ini kebetulan Dulu Yang punya itu memang Belinya udah bekas mobil drift Mas Oh Dan mesinnya udah JZ Oh gitu Iya betul Mesinnya sudah JZ Tapi memang pas beli Kondisinya Kerangka Jadi nggak ada Nggak ada apa-apa Cuman memang basicnya Sebelumnya sudah disetnya buat JZ Oh udah disetnya emang buat JZ Ini yang udah dirubah apa aja Om Soalnya kalau ngerti kan udah sangar banget nih Om Ini Sebenernya ini bisa dibilang Apa ya Standar kita ngerjain tuh kayak gini Mas Jadi Standar inspiration nih ya Betul Jadi kita kalau ngerjain Setidaknya Single Turbo Single Turbo Oke Terus Ganti Standalone H2 Oke Sama ganti injector minimal sih itu Minimal itu ya Betul Tadi Om Iwan bilang Single Turbo gitu kan Iya Sebenernya ada yang pakai juga Twin Turbo gitu kan Iya betul Sebenernya kalau boleh tahu nih Om Kenapa lebih prefer ke Single Turbo sih Om Kalau kita bicara Twin Turbo bawaannya Bawaan mesin Itu kita Dulu udah sering banget Masalahnya tuh Ketahanan Turbo Standartnya Kalau mobil-mobil swap gini Biasanya kan maunya busnya di atas 1 bar Iya betul Jadi dia Maksimalnya tuh cuma 1,2 bar Maksimal 1,2 bar Betul Betul Iya lewat dari itu Turbonya rusak biasanya Oh Dan itu ada resiko Kerusakan Turbo Biasanya jurnal bearing nya dia pecah Masuk kemana-mana Masuk ke dalam Ke dalam Bener Akhirnya kita daripada kita Kerja dua kali Bener Udah Kita kasih opsi seperti itu Opsi Single Turbo Jadi itu racikannya Istilahnya kalau dari sini Sebaiknya seperti itu ya Kalau nanti customer sendiri yang capek Pasti Capek dia ya Jadinya malah banyak akhirnya Malah jadi jadinya kemana-mana gitu Iya Nah jazzed ini kan berarti kan Om banget nih Nah bener Iya Bener Gue setuju tuh Kenapa sih om bisa suka sama mesin-mesin jazzed tuh awalnya Kebanyakan browsing Kebanyakan browsing Jaman kuliah sih mah Jaman kuliah ya Jaman kuliah Ya Ngelihat Drag Race Di luar tuh kan jazzed semua yang Iya betul Emang kepinginan dari dulu gitu Pengen banget punya sendiri itu jazzed Bangun sendiri gitu Tapi pada saat itu berarti belum ada bengkelnya tuh Belum Belum Saya masih jadi customer bengkel-bengkel Oh gitu Nah kalau historinya sampai bisa ada bengkelnya Spesialis Nah ini menarik nih Mesin-mesin jazzed ini awalnya gimana nih om? Jamannya dulu saya masih kerja kantoran Itu emang udah ngulik sebenernya Oh Udah ngulik udah biasa main ke bengkel-bengkel Ya akhirnya Mulai nih mulai Mulai mencoba nih om Coba Gitu Ya kebablasan sampai sekarang lah Nah akhirnya bengkelnya berdiri sendiri tuh Tahun Sekitar 2007 2007 ya Ya 2007 tuh udah mulai Udah mulai ngebengkel bareng sama temen Oh Nah kalau bengkel ini sendiri ini spesialis memang di mesin jazzed dong Atau bisa ngapain aja sih om mobil-mobil yang pada waiting list disini Enggak sih Maksudnya kalau jazzed tuh memang Dulu tuh kita sering banget ngerjain Oke Sebenernya saya juga agak beban tuh mas Dibilang Apa Spesialis jazzed Banyak lo yang bisa jazzed tuh benernya Masalahnya om Yang ada di netizen nih kebanyakan nih Om tuh kan terkenalnya jazzed satu karena mobil ini juga Iya Lalu yang paling gencar itu kan gara-gara si Innova itu om Oh Jadi semua orang tuh ya mega ya Udah kenal Tom Iwan tuh ya spesialis 2 jazzed 2 jazzed ya kemana? Inspiration Motorsport Gitu Berarti gak cuma itu aja ya om? Enggak sih Selain itu? Enggak Selain itu semua Rata-rata mobil Jepang Iya mesin-mesin Jepang Mesin Jepang Apa namanya Kecuali mobil Eropa Kita emang agak-agak Kecuali mau di Insafin ya om ya Jadi jazzed juga Hahaha Lain cerita Itu baru dikerjain om ya Nah om Sama mau nanya Berarti kan bengkel ini udah dari Lama ya om Kita bilang media tahun 2000 berapa tadi om? Iya 2007 2007an ya Itu kan berarti segala macam modifikasi Gaya modifikasi Zaman dulu mungkin mobil buat kontes Iya Atau buat sekarang segala macam Nah kalau sampai sekarang itu ngerjain mobil masihkah Sebanyak itu juga dalam arti kata buat keperluan kontes juga Atau mungkin ada yang buat drug race juga Itu masih bisa ditampung disini juga gak sih om? Iya Sebenernya kita mobil kontes pun kita juga Ngerjain sih cuma di sektor mesinnya Di sektor mesinnya ya Atau iya maksudnya kayak engine swap nya biasanya Tapi kebutuhannya untuk kontes Nah cuma Karena biasa mobil kontes itu Kalau kita engine swap Atau upgrade mesin Itu kan Ada yang Beberapa orang tuh yang kayak Yang penting gue nemplock aja nih Iya Istilahnya berfungsi 100% Atau berfungsi cuma 20% Ya gue terima aja dah Nah kalau standarnya disini tuh Tetap harus normal gitu om? Iya Kita gak bisa yang dengan konsep seperti itu sih Oh Karena itu kan menghilangkan fungsionalnya ya Benar Benar Kebanyakan Apa namanya Modifikasi itu Betul Akhirnya Orang pengennya enjoy dengan mobilnya Dipakai bisa Tapi kalau ujung-ujungnya hanya jogret Atau cuma gak ada performance nya juga Sesuai dengan yang dipasang gitu ya Ngapain gitu ya Betul Nah jadi ini bagus juga nih Mega Jadi Blackpals di rumah nih Kalau andai kata misalnya mau Bangun buat mobil kontes juga gitu ya Kesini dijamin mesinnya berfungsi 100% Nah kalau udah bawa mobil-mobil ke sini nih om Biasanya kan ganti-ganti part gitu kan Ada garansinya gak sih om? Garansi apa aja gitu biasa yang dikasih sama bengkel ini Oke jadi gini mbak Kita kan dari awal memang ngebebasin untuk Customer itu mau bawa part sendiri silahkan Iya Tentunya juga kita rekomendasi spare part nya Atau dari kita Bedanya adalah masalah garansi memang Pasti benar Iya Jadi kalau si customer itu bawa spare part sendiri Kita gak bisa memberikan garansi Kita gak bisa memberikan garansi Full akhirnya Oh gitu Karena kalau dari kita kan kita Menikmati cuan lah kasarnya Iya Jadi kita ya bertanggung jawab akan itu Dan juga kan kita gak tau barang yang dia beli nih Apakah asli benar apa enggak gitu Karena kan ketahanannya kan pasti beda dong om Iya bener Untuk range harga nih biasanya Kira-kira kalau udah masuk kesini Mobil itu keluar berapa uang sih om? Sebenernya tergantung pekerjaannya Tapi kalau kebanyakan disini Memang project car semua sih Hampir rata-rata project car Yang dia swap engine Entah itu mobil Eropa jadi mesin Jepang atau sejenisnya Kalau misalnya case nya nih om Balik lagi disini kan terkenal 2JZ nya nih om Iya 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 Misalnya nih ada Blackface di rumah Bawa mobil kesini Gue pokoknya mau nih pakai 2JZ Dan ini Istilahnya tenaganya lebih dari standar Tapi bisa harian Oke oke Nah itu kira-kira range harganya om Kita sebutin yang udah Yang mungkin beberapa sudah beres aja ya Boleh Rata-rata sih Mulainya dari sekitar 250an 250an Tergantung kemauan sih Itu nya lah ya Betul Bahkan kita pun sebenarnya untuk masalah budget itu fleksibel Oh Dalam artian fleksibel itu Bangun mobil ini kan kayak bangun rumah Iya bener sih om Tapi ini bedanya hobi Jadi kebutuhannya bukan kebutuhan pokok Jadi memang harus bener-bener dari awal itu Udah harus direncanain bener-bener Biar nggak gagal di tengah jalan Betul Karena kalau gagal di tengah jalan Bengkelnya juga jadi bingung Karena mobilnya diem aja gitu kan Betul Malah jadi rusak mobilnya Malah jadi rusak dia ya Nah om aku mau ngajak punya lagi boleh nggak Kayaknya depan kita nih Nggak kalah keren nih Betul Harus kita lihat gitu nggak sih Emang kalau di sini ini susah nyari mobil Mobil yang jelek maksudnya Kalau mobil yang bagus mah gue Gampang banget nyari mobil jelek jadi susah Iya Ayo Ayo Let's go Codenya rbb Nah ini dia abis diganti di swap engine nya Ada yang dirubah lagi dalamannya juga Untuk sekarang ini nggak Jadi kita Ini kebanyakan ya mas ya Kebanyakan saya Biasanya menyarankan kalau kita periksa Jadi si customer beli mesin Kita periksa dulu Kalau memang kondisinya kita lihat masih Masih oke Saya minta Mendingan naik dulu mesinnya sampai hidup dulu Oh berarti ini si customer bawa mesin sendiri Bawa mesin sendiri Oh ini case yang istilahnya orang bawa sebarang sendiri ya Iya betul Jadi ini dia bawa mesin semua sudah lengkap Baru kita eksekusi Tapi yang di customisasi berarti apa aja Karena kan pasti kan Lumayan banyak nih Untuk masukkan mesin ini kesini Iya ini header nya custom Oh header nya custom Makpot full access semua custom Air box filter nya custom Piping air intake nya custom Itu engine mounting ya Pastilah Kalau engine mounting kebetulan Nah itu enaknya Honda Oke Honda itu Part swap nya itu sudah banyak pilihan Sudah banyak pilihan ya Jadi kita mau Misalnya SD Lo Ganti mesin apa nih Honda apa nih Itu sudah banyak Parts conversion kit nya Oh sudah banyak ya Jadi sudah tinggal Benar-benar tinggal pasang aja Apalagi kalau spare parts nya lengkap semua Cepat lah Baiknya Nah kalau dia sudah punya spare parts sendiri Waktu pengerjaannya tidak lama Kira-kira range harga berapa nih Om nya Kayak gini Ini Hampir 200 ya Hampir 200 Itu buat di luar mesin ya Om ya Di luar mesin dan beberapa spare parts nya Ada beberapa sih yang bekas juga Oh Artur market parts nya Nah Om Iwan Kalau untuk tren modifikasi sendiri nih Apalagi untuk di spesialis mesin mungkin ya Menurut Om Iwan Di 2021 ini tren nya lagi gimana sih Om? Banyak Orang tuh yang pengen punya mobil Kenceng tapi buat harian Oh Iya Jadi Gimana caranya mobil itu bisa dipakai Harian Tapi kenceng Tapi kenceng Memang kita juga sebenarnya juga sudah Sudah mulai menebak Sudah lama sih Mas Oh gitu ya Sudah lama Karena memang Apa ya kalau di kita Pertama kita sudah meninggalkan dunia balap itu sendiri Iya Jadi kita udah nggak concern di balap Oke Dan kita memang Konsentrasi nya lebih kayak gini Lebih kayak modelnya gini gitu Iya Tapi ngebangun mobil balap masih tetap kan Om? Hanya beberapa customer aja Beberapa customer aja Iya itu customer lama sih Oh berarti kan bukan berarti Oh udah nggak ngerjain mobil balap lagi Tapi masih mengerjakan Cuma Masih Bukan intu kesana banget lah Karena itu perang nya sama waktu biasanya kayak gitu Bener sih kejaran-kejaran Nah Om Iwan Selalu mau nanya lagi nih Bengkel mesin itu kan di Jakarta ya Indonesia Mungkin Om Iwan boleh juga kasih tipsnya nih Untuk Black Pels di rumah Kalau misalnya mau bangun mesin mobil tuh Dia mesti apa dulu sih Om? Atau menentukannya tuh Ke bengkel mana apa gimana tuh Menurut Om Iwan tuh Mesti apa yang dipikirkan dulu sih Om? Pertama sih sebenernya cari referensi Biasanya itu dari mulut ke mulut Oke Dan sekarang kan mungkin udah gampang ya Menjangkau dari internet Dari social media Pertama itu Kedua Harus Tahu dulu pasti tujuannya Tujuannya dia Bangun tuh Pengen seperti apa Dan harus tahu juga resikonya Resiko tuh gak hanya gagal loh Mas Bukan hanya gagal di mesin Gagal Gagal gitu ya Tapi Lebih kayak Apa ya Resiko Setelah jadi itu Namanya mobil modifikasi Dia akan melewati masa-masa Apa namanya Trial and Error nya Kecuali yang memang kita sudah banyak portfolio nya Iya istilahnya udah banyak dikerjain Jadi penyakit kedepannya Om Iwan pun juga tahu lah Gitu istilahnya Jadi resiko dan ya mentalnya Mesti siap Untuk resiko itu Nah itu kita mesti ada spare budget Lebih juga kali ya Untuk kedepannya ya Betul Istilahnya sesuatu terjadi ya Om Iwan ya Betul Dan itu gak bisa diprediksi gitu kan Nah itu udah Karena mobil bikinan tetap ada resiko sih Pasti Apalagi kan kita push to the limit Istilahnya mobilnya kan begitu kan Iya Berarti emang paling aman tuh Kita kasih aja mobil ke sini Biar spare part semua Om yang urus Jadi kita dapat garansi Iya Gak pusing Gak pusing Kan buat hobi gak boleh sayang dong Iya kan Karena pemasukan keinspiration Bagus kan Iya Nah Black Males Kurang lebih seperti itulah Kita udah gak explore nih Bengkelnya diginiin juga sama Om Iwan ya Hahaha Nah Satu juga nih Mitos kalau disini cuma spesialisnya 2JZ Ternyata enggak Lihat sendiri kan Disini bisa handle RB juga Ada mesin K juga Dan mesin boxer Subaru juga Nah Jadi semua Black Males yang punya mobil-mobil tersebut Semua Jepang ya pokoknya Om ya Iya Pokoknya diterima atau yang mau insaf nih Dari Jerman atau dari Eropa ke Jepang Gak ada juga soalnya Om ya Hahaha Bisa ke sini Nah kalau misalnya mau masukin mobil ke sini Gak apa-apa langsung aja Ketemu sama Om Iwannya ya Om ya Nanti pokoknya Kata Om Iwan tadi Budget itu yang penting bisa diomongin dari awal ya Om Iya Jadi jangan takut Dan kalau misalnya Black Pals yang mau bikin kontes juga Kan biasanya sering nih Mesin mobilnya cuma buat dipajang doang Di sini dibikin Beneran berjalan Hahaha Nah jadi Black Pals untuk mobil-mobil drift Drug time attack Atau mobil harian Juga bisa langsung aja dibawa kesini Dimodif disini Alamatnya dimana Om? Search aja di Google Map Bener Ada Inspiration Motorsport Udah ada semua di Google Tinggal ketik aja Inspiration Motorsport Nanti keluar alamatnya ya Om Nah satu lagi Instagramnya Instagramnya ada Iwano Underscore Inspiration Motorsport Iwano Underscore Inspiration Motorsport Langsung di follow pokoknya ya Bisa kontak langsung disitu Oke so that's all for today Black Pals Thank you udah ngikutin kita hari ini Sampai jumpa lagi di keseruan-keseruan kita selanjutnya Jangan lupa di like, comment, subscribe dulu channel kita Share juga ke semua teman-teman kalian Biar teman-teman tetap update di dunia modifikasi, otomotif, dan juga lifestyle Hanya di blakexperience.com Bye 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 Sub indo by broth3rmax